Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di channel Soulmate 890 Kali ini saya akan membacakan Kartu Tarot untuk prediksi Kelanjutan hubungan Arya dengan Sagittarius Di tahun 2021 Sagittarius itu Sorry ya, saya lagi batuk sama flu jadi Maaf kalau saya sering Mengeluarkan suara-suara yang aneh Unik dan risih Sagittarius itu Memiliki sifat yang dermawan Dia idealis Dan memiliki selera humur yang tinggi Sedangkan Kelemahan dia itu sangat tidak sabar Dia tidak suka Dia tidak suka hal-hal yang terlalu Men-detail gitu, jangan batasi dia Dia tidak suka dibatasi Itu Sifat Sagittarius Kita cari energinya Apakah hubungan kalian ini Akan lanjut Stagnan Atau putus Aduh, terlalu banyak ini Energi saya terkuras habis Kita kucuk lagi ya Kalian tahu nggak Membaca kartu tarut itu Menguras energi loh Jadi kita perlu Banyak istirahat Menjaga kondisi tubuh kita Mengenai vitamin Karena kita harus sehat Karena kita harus sehat Untuk bisa Untuk meningkatkan Energi kita Agar energi kita itu bisa Terpakai untuk Bisa optimal Dalam pembacaan Kartu tarut ini Bisa maksimal ya Sagi Sagittarius Sagittarius Aries Sepertinya ada Kebimbangan Bagi si Sagittarius Untuk melanjutkan Hubungan ini Atau dalam perjalanan Hubungan kalian Sepertinya ada Perbedaan Di antara kalian Ya Mungkin Perbedaan usia Yang Terlampaui jauh Atau sedikit Berbeda Atau Perbedaan karakter Yang Saling bertolak belakang Perbedaan Perspektif Perbedaan Tempat tinggal Negara Atau tradisi Atau agama Jadi Tapi kalian Saling cinta ya Kalian itu Saling cinta Tapi Ada pihak ketiga Yang sedang memantau Kalian Dan ini membuat Hubungan kalian Seperti dibatasi Oleh Perbedaan Jika kalian ingin Memuatkan hubungan ini Maka Ada yang harus Dikerubankan Kalian harus Mengambil keputusan Jadi Jika kalian Mempertahankan Ebu kalian masing-masing Tidak berusaha Menyesuaikan Tidak berusaha Salah satu Tidak mau mengalah Sebagian lagi Ada yang Sepertinya ada yang Akan berkorban Dalam hubungan ini Memiliki hubungan ketiga Ada orang ketiga Di sini Sebagian Memiliki hubungan Dengan orang yang Sudah menikah Atau kalian yang Sudah menikah Tetapi Memiliki perasaan Kepada seseorang Yang lain Di luar sana Karena Kurang bahagia Kalian dalam Bermatangga Atau Kurang kecocokan Dalam Hubungan kalian Yang masih berbecahan Mungkin Ada yang Terlalu egois Ada yang Memanipulasi Hubungan ini Ya Jadi Situasinya Stagnan ya Untuk kalian Aries dan Sagittarius Cobalah hindari Membesarannya Hmm Coba Aries Cobalah untuk Menghargai dia ya Pasangan kalian ini Dia tuh Homoris ya Jadi bisa Cocok dengan kalian Kalian juga Homoris Ya Hmm Cuman dia itu Tidak suka Terlalu Didikte gitu Dia gak suka Kalau Kalian terlalu Posesif Jika kalian Saling mencintai Cobalah Untuk Saling mengerti ya Jangan terlalu Kaku Jangan terlalu Keras juga ya Aries Hmm Berusaha Untuk Lebih Lues gitu ya Lebih enjoy Ya Lebih Hmm Tingkatkan humoris Kalian Ketika kalian bersih tegang Cobalah untuk Meningkatkan Hmm Humoris Jiwa humoris Kalian itu Supaya suasana Kalian mencair ya Hmm Supaya Umur kalian itu Kalian dapat gitu Bahagianya Cucukannya Langgengnya Ya Jadi Hmm Kalian sudah menikah Hmm Selesaikan masalah kalian ya Mengenai orang-orang ketiga Orang-orang ketiga ini mungkin Eee Saja Orang tua Atau permasalahan yang Eee Menyangkut dengan perbedaan Ya Perbedaan Tradisi agama Atau tempat tinggal Ya Hmm Cobalah untuk Berusaha menyatukan Satu sama lain Memahami Menerima Ya Hmm Orang ketiga bukan hanya Eee Tentang Eee Hubungan gelap Tetapi Orang ketiga ini Mungkin adalah Orang tua kalian yang tidak Menyatuji Yang Tidak Eee Nyambung dengan kalian gitu Yang sering menyebabkan Konflik Ya Hmm Tetapi saya melihat disini Ada Beberapa yang sudah mulai beralih Hmm Untuk Eee Memiliki perasaan kepada Pia ketiga Dan beberapa lagi sudah Eee Memanipulasi Terlanjur Sudah Terlampau Memanipulasi Hubungan Ya Oke Jadi Saya melihat disini Kalian Stagnan ya Lanjut Tepis Stagnan Oke Selesaikan masalah kalian ya Mintalah petunjuk Mintalah nasihat dari Orang-orang Ya Hmm Para petuah Atau Orang-orang yang Bijak Hmm Orang keluarga kalian Ya Mintalah petunjuk Dari orang-orang yang Bisa memberikan Petunjuk yang netral Dan tidak berpihak Oke Sampai disini ya Lanjut Tapi Stagnan Ya Jika Kalian putus Itu pun Tergantung ya Kalau kalian sudah Tidak bisa lagi Menemukan Kecocokan Dalam hubungan ini Tapi Saya sarankan Coba Perbaiki Ya Mempentingkan Hubungan kalian ya Utamakan hubungan kalian dulu Sampingkan ego kalian Sampingkan Orang-orang ketiga kalian Duduk labir musyawarah Ya berdiskusi Meminta nasihat dari Para petua Ya Hmm Kemudian Pastikan Ya Pilihlah Satu Keputusan yang Membuat Hubungan ini Menjadi Berjalan dalam Kepastian gitu Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh